Halo, sekarang kita akan membahas tentang mengapa data di SEM Amos tidak bisa dirun biasanya ada tiga kesalahan yang pertama misalnya, kita lihat ini, coba kita run ya ini ada Amos Warning itu dia menandakan bahwa IPX itu dengan KER, KEPR itu harus ada korelasi nah, kira-kira begini ya, cara bikin korelasinya ini begini ya, jadi kita klik draw covariance kita harus klik ini ya, ini terus kemudian kita bagusin dulu klik change shape of object kita taruh gini nah, ini nah, mengapa kok hanya dua variabel ini karena dua variabel ini merupakan variabel independen nah, kira-kira apa sih yang disebut variabel independen variabel independen itu variabel yang tidak dituju jadi, dia merupakan awalnya misalnya IPX IPX ini tidak dituju dan KEPR ini tidak dituju seperti itu sedangkan variabel independennya eh, variabel dependennya itu KR IP dan KPP dan KB ada tiga karena variabel ini dituju oleh IP ini dan variabel ini dituju oleh ini ini dan ini seperti itu jadi disini ada tiga variabel dependen dan dua variabel independen kesalahan fatal itu ada disini kadang-kadang ya kalau pemula kadang-kadang lupa gitu kan gitu jadi ini harus ya nah sekarang coba kita run sudah tidak ada warningnya lagi kita klikkan sini nah kita bisa keluar hasilnya seperti itu nah sekarang kira-kira kesalahan kedua Pak kesalahan kedua itu adalah itu adalah bayar kalau ini kita hilangin kita run lagi itu akan ada almost warning lagi KPPX nah dalam KPPX ini mengapa kok ini mengapa ini harus diberi error ini itu adalah error variable dependent itu harus diberi error pakainya ini ya add a unique variable kita klik kita mau geser kita mau berkecil dan kita mau api set sedikit lagi nah kita coba error di variable ini kita coba kita beri nama set 1 yang ini set 2 yang ini set 3 nah nah kenapa kok kita beri variable lain agar untuk membedakan antara error antara indikator dan error di variable ingat sekali lagi jika ini 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 kita ubah ini kita ubah ini kita oke oke nah sekarang variable independennya ada 3 lihat ini kpp ini sudah tidak 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 dituju lagi maka itu variable independen sudah berubah jadi ini harus dikorelasikan dengan ini ini dan ini kita coba ya kita korelasikan ya korelasikan oke kita mau ubah lagi mau di bercantik dulu oke nah kalau ada 3 variable maka kita kita hubungkan semua kita korelasikan semuanya ini kesini ini kesini dan ini kesini seperti itu oke kira-kira kesalahan yang ketiga apa saya sebentar sebelum kesalahan ini kalau mau kita korelasikan ini nggak bakal bisa karena kenapa karena ini variable independen coba ya kita mau coba korelasikan nggak bakal bisa nggak bakal bisa ini nggak bakal bisa oke ini kita korelasikan ini biasanya nanti ada kayak hijau-hijau ini ini biasanya yang bisa nah ini nggak bisa nih oke kita coba ini besar banget kita oke 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 sekarang kesalahan ketiga kesalahan ketiga kesalahan ketiga itu apa kita coba ini ini indikatornya jangan di input manual input manual misalnya IP1 nanti misalnya salah di sini kita mau run itu nggak bisa seperti itu misalnya ini kita hapus ya kita hapus kita run juga pasti nggak bisa kan nah cara yang benar itu adalah klik ini list variable in dataset kita harus klik ini terus kemudian kita cari variable IP1 nah kita masukin secara otomatis bukan di klik terus kemudian kita kita tulis manual itu salah besar karena itu bisa bikin tidak data kita tidak bisidiran karena kesalahan kecil dalam penulisan itu membuat data kita tidak bisa diran nah sekarang kita coba diran kita klik calculate estimate nah bisa dirankan seperti itu ini biasanya tiga kesalahan ini itu kadang-kadang untuk pemula itu lupa ya biasanya lupa dikorelasikan atau lupa di beri error pada variable dependent nya dan ini yang paling fatal ini pemberian ini tidak boleh secara manual harus secara otomatis oke itulah mengapa data same kita Amos itu tidak bisa diran itu ada tiga kesalahan itu kalau misalnya ada saran dan kritik silahkan komen di bawah dan subscribe untuk melihat video video tentang Amos halo sekarang kita akan pelajari tentang pilih input dan ran data menggunakan SPSS atau Excel dalam menggunakan program SEM Amos nah kita kadang-kadang bingung memilih kita itu pakai ran data SPSS atau Excel nah disini saya akan menjelaskan kira-kira kelebihan dan kelemahan menggunakan Excel dan SPSS kita coba di Excel dulu nah bila di Excel kita bisa menggunakan langsung banyak ya kita input langsung banyak bisa pertama kita input data awal terus kemudian data per indikator terus kemudian ini data untuk per variable ini data IP terus ini IPR ini untuk revisinya bisa kemudian ini untuk data ini untuk data exogen ini data endogen endogen exogen nah ini kita bisa langsung semuanya tapi kalau di SPSS kita nggak bisa misalnya misalnya data apa nih oh ini data ke ERP salah satu variable ini biasanya ini hanya untuk bisa digunakan untuk variable aja kita misalnya meran oh variable ke ERP kita meran oh variable exogen endogen ini beda-beda jadi nanti penamaannya beda-beda karena disini itu nggak ada seperti itu di sini nggak ada jadi nggak seperti yang tadi ya kalau disini kan bisa bisa banyak itu tapi kelebihan di SPS itu adalah ini lihat ini nomor satunya langsung data dia coba dilihat eh nomor satunya langsung data tetapi kalau di Excel itu nomor 2 nya baru data nah inilah yang kenapa kok kadang-kadang orang salah gitu kan salahnya dimana karena bahayanya itu padaran data nanti pada membuang outlayer misalnya ini kita coba yang ini kita coba KB oh coba KB kenapa ini kita coba lihat 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 datanya ya bahayanya itu padang pada membuang outlayer itu bahaya banget bahaya kalau di Excel nah misalnya ini kita klik malah nobis distance pada waktu kita membuang outlayer misalnya ini kita klik nah ini datanya masih nggak normal nah kalau nggak normal kita harus membuang outlayer nah ini yang dibuang adalah yang 00 ini kita misalnya mau buang ini satu dulu yang 82 ini ini adalah nomor 82 nah kalau di SPSS kalian bisa cari karena ini mulai nomor satunya langsung data kalian cari 82 langsung 82 ini kalian klik kalian clear bisa tapi kalau di Excel itu berbahaya jadi ini jadi ini tadi ya tadi 82 ya 82 kalau di Excel itu bukan 82 tapi 83 logo bisa ya iyalah nomor satunya itu kan penjelasan bukan data responden jadi dia mulai dari nomor 2 nah maka dari itu pasti harus ditambahkan 1 maka dari itu maka dari itu sulit nah ini maka dari itu 83 lah yang di hapus seperti itu itu pakai ini aja nah ini 83 yang dihapus tinggal delete aja gitu jadi ingat kalau yang di Excel itu harus ditambah 1 kalau mau ngapus kalau yang di SPS itu langsung jadi 82 ya klik aja langsung 82 seperti itu itu caranya kenapa kok ada kelebihan dan kelemahan di Excel dan di SPSS dan coba kita jelasin satu persatu ya caranya menormalkan data ini caranya itu bisa satu persatu misalnya 82 dihapus dulu terus kemudian di run lagi hasilnya bagus apa enggak bisa terus tambah lagi kalau masih nggak bagus dihapus juga yang 127 itu cara satu persatu boleh bisa juga langsung juga misalnya ini yang 00 aja ini ini P1 P2 nya itu 82 127 78 1 18 130 itu bisa juga nah gitu oke kalau ada pertanyaan itu kelebihan dan kelemahan menggunakan Excel dan SPSS kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah kalau Anda suka silahkan like share dan subscribe oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih